Sidang Pendahuluan Penanganan Perselesaan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020 pada sesi 1 dari Sidang Panel 3. Hakim Sekonstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Mahanan MPSI Tompul dan Sadi Isra memperdengarkan permohonan para pemohon dari 4 perkara, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Ternateh pada Jumat 29 Januari 2021. Lebih lanjut, terhadap perkara nomor 11 tahun 2021, pasangan colan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 1, Muhaimin Syarif dan Syaripudin Mohalisi, untuk PHP Kada Kabupaten Pulau Taliabu, Ahawakil Kama menjabarkan alasan permohonan karena ditemukannya banyak pemilih yang tidak tervalidasi sebagai pemilisa, bahwa pada saat pencoblosan banyak pemilih yang tidak berhak melakukan pemilihan. Selain itu, perkara nomor 90 tahun 2021, Zulham Salim selaku kuasa hukum dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sula, nomor urut 1, Hendrata Tesh dan Umar Ubaidi, mengatakan pihaknya mengajukan permohonan karena telah menemukan beberapa kecurangan dalam pemilihan. Terdapat surat suara yang tercoblos, melebihi jumlah surat suara yang ada pada tiap TPS. Telah terjadi mobilisasi pemilih di berbagai TPS dengan memanfaatkan formulir Dptb. Berikutnya, perkara nomor 13 tahun 2021, Rizadi Limpas selaku kuasa hukum dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tidore Kepulauan nomor urut 3, Salahuddin Adrias dan Muhammad Jabir Taha, mengungkapkan ada dugaan politik uang yang menjurus pada tindak pidana korupsi melalui anggaran daerah yang indikasinya dilakukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tidore Kepulauan nomor urut 2, Ali Ibrahim dan Muhammad Senen. Sementara itu, terhadap perkara nomor 55 tahun 2021, AH wakil Kama mendalilkan permohonan yang dimohonkan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tidore Kepulauan nomor urut 3, Muhammad Hassan Bay dan Muhammad Asgar Saleh ini, bahwa adanya pemilih yang mencoblos di luar domisili. Selain itu, terdapat juga pemilih di bawah umur yang melakukan pencoblosan. Bayu Caksono, MKTP News melaporkan. Terima kasih.